Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahim, Salam Buddha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati yang sangat terkenal sekali yang di trawulan ini warga sini kalau menyebutnya ini di pemakaman umum ini dari makam dari desa desa Watesumpa ya kakin lor penampakan agak burah atau makam kita berada di gerbang gerbang pintu masuk amitmah, assalamualaikum rahayu, rahayu, sakung dumati kalau kita mengisik tentang Embu Supo ya lor Embu Supo itu kalau gak salah itu seorang empu sebagai pembuat keris gitu waktu zamannya apakah lokasi ini itu dulunya sebagai tempat pembuatan keris pada waktu jaman kerajaan era jaman dahulu gitu coba kita masuk amitmah soalnya biasanya itu leluhur majapahit atau pramajapahit ya biasanya itu meninggalkan artefak jenisnya batu dan batak ini leluhur ini leluhur gapura masuk ya gapura masuk dan ada juga cukup pendopo yang sangat luar biasa diatasnya putuk atau diatasnya ketinggian ya kayak gini leluhur kayak gini leluhur penampakan yang di lokasi ini ini ada sebuah pohon yang sangat besar sekali ya atau pohon jati ini pohon jati ngalur itu roboh gitu ini ada batu apakah ini batu prasasti ya nah ini nampakan yang di makam ini ini bergaya arsitek jenisnya bangunan kuno ya agak gini leluh nah ini ini kayaknya itu gapura masuk ya untuk menuju ke makam atau petilasan ya warga sini kalau menyebutnya itu petilasan dari Mbu Shupo gitu leluh nah ini leluh ini ada dari sebaran batu batak kuno ya ini menandakan jejak-jejak leluhur yang ditinggalkan ya bahwa Majapahit itu bukan dongeng contohnya yang diterowongan itu banyak sekali temuan mulai dari situs Wates Umpak ya soalnya ini berdekatan sekali ini tempatnya di desa Wates Umpak ya berdekatan sekali dengan situs Wates Umpak yang di makam Mbu Shupo ini atau petilasan dari makam Mbu Shupo ini coba kita masuk nah ini bangun lor ini cuma ya sangat bagus sekali ya pernaman bangunan yang di lokasi ini ini bergaya klasik ya bergaya memajapahitan gitu Assalamualaikum rayu rayu nah ini coba kita masuk lor itu ada batu batak kuno lor nah ini coba kita kesini keliling gue ini menunjukkan pemirsa di sekeliling kita ya nah ini ini jatinya sangat besar sekali sampai apa sampai roboh gitu kemungkinan usianya ya ratusan tahun ya kita berada di bawahnya bodoh ini ini ada sebuah pohon juga ya pohon jati dan juga kayaknya pohon pohon serut yang di atas itu coba kita keliling-keliling nah ini ada batu batak kuno lor ini ada batu batak kuno yang gemeledak yang disini ya ini menandakan jejak-jejak leluhur yang ditinggalkan ya ini juga ada yang berjari garis dua yang cuma disayangkan itu tidak utuh gitu coba kita masuk ke makam atau pertilasan sini ya Assalamualaikum rahi-rahi ini lor sangat bagus sekali lor pemandangan para ramai yang disini sangat klasik sekali ya ini luar biasa ya dibangun ya pada sini sangat entesias sekali ya membangun apa jejak-jejak leluhur atau pundang ya pundang keramat gitu coba kita keliling-keliling menunjukkan pemirsa nah ini ada kayak arca atau apa ya kayak gini ini lor ini buatkan sebuah apa itu pendopo kayak gini lor coba kita keliling-keliling ini sangat besar sekali jatinya ini model kayak dandi bundok gitu ini melingkar ya yang di lokasi ini nah ini lor ada sekarang batu batakuno ini batu batakuno dan juga kita berada di atas lor ini ini pohon jati ini pohon jati yang sangat gede sekali kayak gini lor dan juga ini banyak sekali kita dapati dari sebarang batu batakuno ya kayak gini lor yang di petilasan dari Mbah Mbushupo ini kayak yang di atas itu tempat sesajian gitu yang dibawahnya pohon serut ya ini lor pohon serutnya sangat gede sekali dan juga ini pohon jati ya kayaknya itu ribu hendak atau ratusan tahun ya coba kita keliling-keliling menunjukkan pemirsa ya nah ini lor ini ada tagiran ya coba kita dekatkan sini aja ya ke lokasi dari petilasan dari Mbah Mbushupo gitu lor nah ini ini tradisi Jawa terutama itu tradisi dari ajaran Budi ya ada sebuah kopi takiran masih dilestarikan oleh warga dari desa ini ya luar biasa ya jejak-jejak peradaban masa lalu terutama itu jejak-jejak leluhur yang ditroponan ini ini masih dilestarikan terutama itu tradisi suku atau menghormati atau kirim doa pada leluhur gitu nah kayak ini lor ini tradisi tradisi lama terutama itu ada tradisi dari agama Jawa ya agama kapitayan masih ada sampai saat ini buktinya ini lor tradisi suku itu ada takiran dan juga bekas-bekasnya patupan dan juga bekasnya kayaknya itu bunga ya dan juga takiran gitu nah ini pohonnya sangat besar sekali dan juga kita berada di atasnya apakah dulunya lokasi ini itu cantik ya soalnya kita berada di atasnya ketinggian di atas ketinggian dari makam ini agak gini ini bentuknya makam yang di lokasi ini ini gaburan masuk ya sangat luar biasa pembangunannya warga sini sangat peduli sekali bagi pemirsa kalau mengunjungi lokasi ini ya terutama itu Petrowulan bisa mampir-mampir ke Desa Watusumpak dari Kecamatan Petrowulan Mojokerto Jawa Timur disini ada sebuah potok yang berada di tengah-tengah makam ya ada sebuah peninggalan dari atau petilasan dari empuh supoh gitu luar biasa ya ini lho ada juga kita mendapati dari dari sebaran batu batakuno yang sangat besar sekali ada bekas-bekasnya Sogong yang di lokasi ini banyak sekali bekas-bekasnya padupan ini lho pohonnya sangat besar sekali dan juga dikelilingi dan juga dikasih kain mori gitu kelihatan sangat klasik sekali dan juga sangat sakral sekali gitu semoga lestari semoga terjaga terutama itu dari pohon jati yang sangat besar sekali kemungkinan antara ratusan tahun atau ribuan tahun kita gak tahu semoga lestari semoga terjaga terutama itu jejak-jejak leluhur yang di Nusantara bahwa kerajaan Majapahit itu ternyata itu bukan dongeng yang rata rahayu salam budaya jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah mali lesterikan lah Nusantara dan juga leluhur Nusantara wassalam